Oke guys selamat pagi, seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola hanya untuk kalian semuanya Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like dan sharenya, atau berikan komentarnya Geda gini menjadi antara pasukan yang menjadi tumpuan selepas melakukan rombakan besar-besaran sejak penghujung musim lalu guys Segala galanya telah dirombak berikutan perubahan baru yang merangkumi segala galanya daripada pengurusan kepada kejurul latihan kepada barisan pemain Pemilik geda Tan Sri Dr. Muhammad Dautakar dilihat berjaya membuatkan peminat kelihatan lebih bertenaga berbanding musim sebelum ini guys Adakah perubahan ini memberi kesan positif? Bagi pengendalian gelap sedagat ini, ia kelihatan seperti baru dan semuanya bertambah baik dengan tajian besar-besaran oleh Bin Zayed Internasional Yaitu sebuah syarikat antarabangsa untuk bekerjasama dengan usahawan tempatan seperti Syukor Burger Jelas sekalipun perubahan itu memberi impak positif karena pengurusan dan penasaran yang lebih cekap menjadikan gedah kelihatan lebih segar berbanding sebelum ini guys Siapa yang tidak teruja apabila melihat jelsi baru gedah bertaraf dunia dengan logo penajian antarabangsa di dada musim ini Bagaimanakah juru latihan dan pemain menghabiskan masa mereka di atas padang? Menurut saya semuanya sebab baru dan pemain sendiri sebagian besarnya coba memahami sepenuhnya apa itu Nafuzibol Nafuzizen seperti yang dikenali ramai adalah juru latihan yang sangat bijak yang menjiwai kelab yang dikendalikannya dengan DNA bola sepak modern Dan telah beberapa tahun cemelang di Terengganu Namun perkara itu tidak menjadi kenyataan dalam masa terdekat Dan Nafuzi memerlukan lebih banyak masa untuk mencipta legasinya sendiri dengan gaya permainannya guys Malah masih banyak kekurangan pada ketika ini dan rekod keputusan pelawanan mungkin tidak sebaik yang diharapkan oleh peminat Tetapi bersabarlah Sentiasa percaya pada proses dan ikuti teladan GDT GDT juga bermula di bawah sebelum beliau menjadi raja bola sepak Malaysia Juga dalam gas ini pihak pengurusan mesti memainkan peranan yang bijak dengan mengikat Nafuzi yang lebih logik supaya ia tidak ketinggalan Mempamerkan senarai yang berkualiti tidak bermakna GDT akan dapat memenangi setiap perlawanan dan memberikan penyokong mereka persembahan terbaik mereka Pemain bukan mesin dan pasukan lain juga statik dalam tempo ini Membuat perubahan baru di atas padang berkenaan pemain dan corak permainan Jika Anda jatuh Anda kalah itulah realitinya walau bagaimanapun Lebih menarik untuk melihat sama ada mereka naik atau terus jatuh Langkah pertama kedah untuk terbang tinggi Dalam era penselostaan bola sepak domestik sekarang ini Hanya GDT dan selangor nampaknya berada di lantasan yang betul untuk menjadi contoh kepada kelab lain GEDA menunjukkan langkah pertama burung kanari sebelum mengangkat sayapnya supaya ia boleh terbang tinggi Jika berjaya dengan visi yang ditetapkan Tidak mustahil kita akan menjadi antara pasukan paling berjaya dalam pelbagai aspek Dan menjadi contoh kepada kelab lain di negara ini Apa yang dilakukan sekarang adalah perkara yang betul Dan kita mesti sentiasa berada di lantasan yang betul Supaya kita dapat mengertikan pada masa hadapan apa yang penyokong kita mahukan Seperti yang ingin ditetapkan oleh ramai peminat Malaysia Jika semua kelab lain dapat beraksi habis-habisan seperti GDT Bola sepak di negara ini akan terus berkembang Justru tidak dinafikan kedah akan terus memartabakan bola sepak Malaysia di mata dunia Dengan menyertai kejauhanan terulung Asia yaitu GDT pada masa yang akan datang Oke guys itu saja untuk kali ini ya Jangan lupa subscribe-nya, like-dash-nya, setelah berikan komentarnya Agar channel ini berkembang lebih baik lagi Terima kasih sahabatku Salam Mama Ya Kulain Terima kasih telah menonton